Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama The Times of P Network dengan follower sekitar 16.000 follower ini berbicara tentang kecepatan migrasi jadi kalau kita lihat dalam tulisan ini bahwa P-Core Team hari ini melakukan gerak cepat dengan terus melakukan pemindahan coin P Jadi kecepatan migrasi dalam 2 hari terakhir kemungkinan besar adalah kecepatan yang akan membuat setiap pionir senang dan juga akan bergembira apabila kecepatan seperti ini dipertahankan oleh Core Team Jadi kalau kita lihat ini video saya buat tanggal 23 namun kalau kita lihat di laporan dari The Times of P Network pada tanggal 21 itu terjadi migrasi di 58.660 wallet dengan total migrasi coin P sejumlah 57.842.659 P kemudian pada tanggal 22 Juni ini juga terjadi kecepatan migrasi di angka 39.903 wallet dengan jumlah token P yang dimigrasi itu mencapai 32.399.724 P teman-teman Jadi dampak berita migrasi dari P Network ini ini akan berdampak kepada ekosistem P Network teman-teman Jadi kalau kita melihat dalam tulisan ini dalam laporan ini ini kita akan berbicara tentang dampaknya secara positif Jadi meningkatnya kecepatan migrasi ini menunjukkan komitmen dari tim P Network atau dari Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan untuk segera mencapai MyNet teman-teman Dan ini juga bisa diindikasikan bahwa Core Team hari ini sedang ngegas atau sedang ngeboot untuk mencapai tujuan MyNet terbuka pada tahun 2024 atau yang biasa kita kenal dengan OpenMyNet teman-teman Dan hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan komunitas terhadap proyek ini dan juga pada gilirannya akan menarik lebih banyak pengguna baru Jadi aktivitas yang meningkat migrasi yang lebih cepat itu dapat mendorong lebih banyak aktivitas di dalam jaringan P dan pengguna kemungkinan akan lebih termotivasi untuk melakukan penambangan atau untuk melakukan perdagangan barter di masa MyNet tertutup ini dan juga akan termotivasi untuk menggunakan P untuk melakukan transaksi teman-teman memang kalau kita lihat langsung teman-teman ini kalau teman-teman mau lihat teman-teman bisa ketik saja di internet door for P jadi ini teman-teman bisa cek di sini ini 1 bulan kemudian 3 bulan terus ada 6 bulan 1 year 1 tahun dan juga untuk all teman-teman jadi kita akan cek untuk 1 bulan saja di sini kita lihat di sini untuk 1 bulan ini data secara real time oke teman-teman kalau kita lihat di sini untuk wallet yang yang diciptakan yang diciptakan oleh jaringan blockchain P pada tanggal 20 Juni ini kita lihat ada 415.511 wallet kemudian pada tanggal 21 Juni 58.660 wallet kemudian pada 22 Juni ini ada 39.903 wallet dan untuk tanggal 23 Juni hari ini pada saat video ini dibuat ini masih baru ada wallet baru dibentuk sebanyak 856 wallet teman-teman kemudian untuk migrasi coin P secara harian kita lihat pada tanggal 20 Juni ini terjadi P coin yang telah dimigrasi di angka 16 miliar teman-teman ini ini 16 miliar atau 16 juta mungkin teman-teman bisa kelihatan atau kalau saya salah dikoreksi ini mungkin 16 juta teman-teman 16.537.124 coin P kemudian pada tanggal 21 Juni terjadi migrasi coin P di angka 57.842.659 coin P kemudian di 22 Juni terjadi migrasi yang sangat luar biasa sebesar 32.399.724 coin P ini adalah aktivitas yang luar biasa dalam jaringan P dan semoga ini menjadi tanda bahwa memang core team sedang ngegas untuk mempersiapkan open miner teman-teman kemudian pada tanggal 23 Juni pada saat video ini dibuat ini mungkin masih berlangsung teman-teman dalam satu hari ini terjadi migrasi sebesar 555.416 416 coin teman-teman jadi dengan adanya migrasi ini ketika P mencapai mainnya terbuka ini dan dapat diperdagangkan di berbagai bursa ini nilai dari P berpotensi meningkat teman-teman dan hal ini juga dapat menguntungkan para penambang dan para holder P di awal dan juga dengan adanya migrasi yang luar biasa ini maka ini akan berbicara kita akan berbicara tentang lebih banyak peluang jadi mainnya terbuka apabila memang segera dilakukan oleh core team ini akan membuka peluang baru bagi P network untuk berkolaborasi dengan proyek lain mengembangkan aplikasi baru dan memperluas jangkauan teman-teman namun walaupun begitu tetap juga kita harus berbicara tentang dampak negatif pada saat open miner dibuka itu kita akan juga berhadapan dengan penjualan spekulatif teman-teman jadi biasanya orang-orang yang memegang P dalam jumlah banyak atau banyak menyerok di pasar gelap kemungkinan akan melakukan penjualan besar-besaran terhadap coin P yang mereka miliki dan itu bisa berpotensi menurunkan harga P teman-teman namun itu kita akan lihat ke depan apakah kejadian seperti itu ataukah orang lebih banyak menahan coin P untuk jangka panjang namun yang jelas adalah bahwa hari ini core team melakukan migrasi besar-besaran dan ada ribuan wallet yang wallet baru yang terbentuk dan semoga ini adalah sinyal positif untuk pergerakan yang ada di dalam internal core team yang menjadi indikasi bahwa tahun 2024 ini akan segera diadakan open miner teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh